Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke di video kali ini kita akan review lagi konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 Dan ini adalah konfig biju nama 4A by seputar Gcam Jadi teman-teman sebenarnya konfig ini tuh konfig lama atau konfig lawas Disini untuk file konfig ini sudah saya revolusi atau sudah saya ubah di beberapa bagian di settingannya Jadi nanti untuk hasil dari konfig ini dia full color bisa juga nanti kalian gunakan tanpa mode astrofotografi Jadi konfig ini kurang recommended lah untuk objek orang Atau nanti kalian coba-coba aja sendiri karena untuk hasilnya itu dia tergantung dari sensor kamera HP ya teman-teman Kalian bisa coba juga di siang hari Jadi disini sebelum kita lanjutkan ke videonya Dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nantikan semua direktifkan video Gcam dan konfig terbarunya Tentunya dari channel seputar Gcam Oke jadi sekarang kita sudah ada di dalam Gcam Nikita 2.0 Dan saat pertama kali menginstall Gcam maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka disini kita klik izinkan Kita izinkan aja sampai selesai seperti ini Nah jadi untuk tampilan awal dari Gcam Nikita seperti ini Masih kosong belum kita restore konfig sama sekali Jadi disini kita langsung aja restore konfignya Untuk tutorial cara pemasangan konfignya nanti teman-teman bisa cek untuk link tutorialnya ada di deskripsi video ini Oke langsung aja disini kita ketuk dua kali disamping tombol shutter Setelah kita ketuk dua kali kemudian kita pilih file konfignya Oke ini dia Seperti biasa nanti juga saya sediakan tiga format Yaitu ada format bawaan, kemudian format UV, dan juga format JPEG Nah jadi penjelasannya apa perbedaan antara ketiga format tersebut Misalkan untuk HP kalian itu kamera 2 HP level 3 Maka kalian pakai yang format EUV Misalkan level full Maka kalian pakai format yang JPEG Misalkan kedua konfig itu nge-crash Ataupun kurang cocok Kalian bisa pakai yang format bawaan Oke berhubung disini saya menggunakan Poco X3 NFC Jadi disini kita menggunakan konfig yang EUV Setelah kita pilih file konfignya Kemudian kita klik yang tulisan kembalikan Oke jadi misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini Berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore Oke langsung aja disini kita review Untuk mode astro fotografinya terlebih dahulu Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini Untuk astro nya disini kita pakai yang 8 detik AWB nya kita off kan Kemudian untuk rasio gambar disini kita pakai aja yang rasio gambar 4 banding 3 Oke kita tapkan ke objeknya seperti ini Kira-kira udah fokus Langsung aja disini kita shoot Oke nice Ini untuk timenya 2 menit 20 detik ya teman-teman Jadi nanti misalkan hasil udah muncul Atau kita tunggu 30 detik berjalan Bisa langsung kita stop aja Oke nice Ini untuk hasilnya udah kelihatan Tapi ini belum final Nanti 30 detik berjalan langsung aja kita stop Oke Langsung aja disini kita stop Dan ini misalkan kita stop teman-teman Dia akan langsung force close Jadi untuk hasilnya kalian gak usah takut Akan tetap menyimpan Untuk hasilnya kita cek melalui galeri seperti ini Oke jadi Seperti ini untuk hasil dari mode astro fotografinya Gcam Nikita 2.0 Menggunakan konflik bijudama 4A by seputar Gcam Wah kalian bisa lihat ini untuk Ton warnanya benar-benar cukup tersaturasi ya teman-teman Tapi ini gak mengubah untuk suasana malamnya Kalian bisa lihat di langitnya Untuk milkywnya masih kelihatan cukup jelas Kita akan coba lagi Sekali lagi disini Tapi disini untuk rinciannya OEB kita on kan Oke kita coba lagi untuk mode astro fotografinya Nanti kita coba juga untuk hasil mode malamnya Seperti ini kita tapkan ke objeknya Sampai benar-benar fokus Kira-kira nanti udah fokus Bisa langsung aja kita shoot Oke seperti ini langsung aja kita shoot Oke untuk timenya masih sama Jadi poinnya disini Misalkan Objeknya lebih gelap lagi Bisa jadi dia untuk hasilnya akan lebih lama lagi ya teman-teman Karena dia untuk proses penangkapan cahaya lebih banyak Oke kita tunggu dulu Dan ini untuk hasilnya udah muncul Nanti kira-kira 30 detik Berjalan langsung aja kita stop Nice kita cek untuk hasilnya melalui galeri Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya Misalkan OEB-nya kita on kan Disini untuk tone warnanya kelihatan banget Di bagian langitnya dia lebih ke biru ya teman-teman Atau disini lebih natural Di bagian pepohonannya pun Dia untuk saturasinya agak menurun Tapi untuk exposure-nya masih sama ya teman-teman Jadi config ini memang benar-benar sangat cocok Misalkan kalian mau ngambil objek astro fotografi Untuk kualitas HDR-nya pun ini bagus banget Oke next Sekarang kita lanjut Kita cari dulu untuk objeknya yang lain Oke jadi sekarang kita udah pindah lokasi Dan sekarang kita akan coba tes Untuk mode malam biasanya tanpa astro fotografi Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini Disini untuk OEB-nya kita off-kan Astro-nya kita matikan Rasio gambar kita pake yang rasio gambar 4 banding 3 Oke kita tapkan ke objeknya seperti ini Kira-kira udah fokus langsung aja disini kita shoot Oke kita tunggu aja dulu Ini untuk proses mode malamnya gak lama Sekitar 4 atau 5 detik ya teman-teman Oke ini untuk hasilnya udah muncul Masih sama kita harus cek melalui galeri Oke kita cek melalui galeri Oke teman-teman jadi seperti ini Untuk hasil dari mode malam biasanya Gcam di kita 2.0 Menggunakan konflik bijudama 4A base putar Gcam Wah kalian bisa lihat sendiri Ini untuk mode malamnya Bener-bener gak ada noise ya teman-teman Apalagi ini untuk detailnya Bener-bener cukup tajam Untuk tone warnanya Full color Di bagian langitnya pun Cukup natural Gak mengubah suasana malamnya Oke next sekarang kita akan coba test lagi Disini kita coba lihat lagi rinciannya AWB-nya disini kita on-kan Nanti kita bedakan lagi AWB on dan juga AWB off Oke masih di objek yang sama Kita tapkan langsung aja kita shoot Oke kita tunggu aja dulu Sampai proses pengambilan gambarnya selesai Oke ini lumayan cukup cepat loh teman-teman Sekitar 5 detikan ya Cocok banget untuk kalian yang gak punya tripod Jadi kalian bisa menggunakan mode malam biasa aja Oke kita cek lagi untuk hasilnya Oke Oke jadi seperti ini untuk hasilnya Misalkan AWB-nya kita on-kan Disini kelihatan banget Di bagian langitnya Dia untuk tone warnanya lebih ke natural ya teman-teman Tapi di bagian objek yang lain masih sama Untuk tone warnanya sedikit lebih menurun Dan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail ini Mode malam biasa Oke next sekarang kita Coba disini untuk mode kameranya Apakah mode kameranya akan sama seperti mode malam untuk hasilnya Oke kita cek lagi untuk rinciannya Disini ADR-nya kita pakai yang ADR+, AWB-nya disini kita off-kan aja Kita tapkan ke objeknya seperti ini Langsung aja kita shoot Kita tunggu aja dulu Ini untuk proses mode kameranya Sedikit lebih lama dibandingkan dengan mode malam biasa tadi Oke masih sama untuk hasilnya kita cek melalui galeri Oke jadi seperti ini untuk hasilnya Dari Gcam di kita 2.0 Menggunakan config biju dama 4A by seputar Gcam Ini hasilnya sebenarnya masih kelihatan cukup bagus Kelihatan cukup natural Dan exposure-nya gak terlalu berlebihan Detailnya pun masih kelihatan cukup detail Cuma disini Kekurangannya Dia masih kalah dengan Hasil dari mode malam ya teman-teman Untuk tone warnanya pun ini masih jauh Tapi disini keunggulannya dia minim noise Jadi untuk mode kamera ini bisa juga nanti kalian gunakan untuk foto hunting Kalian usahakan nanti saat menggunakan mode kamera Cahatnya itu benar-benar cukup ya teman-teman Jadi config ini cukup recommended lah Baik itu di mode kamera, mode portrait Ataupun mode malam Dan juga astro photography Oke kita cari lagi objek yang lain Oke jadi kita coba lagi di tempat lain Dan disini kita coba untuk mode astro photography-nya Kita cek lagi untuk rinciannya Disini AWP-nya kita on-kan aja Astro-nya kita pakai yang 8 detik Oke kita tap-kan ke objeknya seperti ini Langsung aja disini kita shoot Jadi nanti teman-teman usahakan saat kalian mau mengambil objek di malam hari Usahakan kalian lap dulu atau kalian bersihkan dulu kamera HP kalian Supaya nanti untuk mantulan cahayanya dia nggak kemana-mana ya teman-teman Oke kita cek hasilnya melalui galeri Oke nice Jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil dari mode malam astro photography Gcam Nikita 2.0 Menggunakan config biju dama 4A by seputar Gcam Wah memang untuk config biju dama ini Adalah salah satu config terbaik dan terpopuler ya teman-teman Jadi cocok banget kalian gunakan untuk foto-foto astro photography Atau objek lain di malam hari ataupun di siang hari Dan ini hasil yang barusan kita shoot Kalian bisa lihat sendiri tone warnanya cakep banget Kemudian di bagian langitnya pun Wah bener-bener cukup biru ya teman-teman Ini tadi untuk rinciannya OEB-nya kita on-kan Detailnya pun masih kelihatan cukup detail Pokoknya cukup perfect config ini Oke next sekarang kita lanjut lagi Kita coba disini untuk mode malam biasanya ya teman-teman Nanti kita bedakan hasil dari mode malam Dan juga hasil dari mode astro photography yang tadi Ini objeknya masih yang sama OEB-nya disini coba kita off-kan Kita tap-kan ke objeknya langsung aja disini kita shoot Oke dan ini untuk proses mode malamnya Bener-bener cukup cepat ya teman-teman Tidak kayak config pixel 6 pro kemarin Oke ini untuk hasil yang sudah menyimpan Kita cek untuk hasilnya melalui galeri Seperti ini Oke jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil dari mode malam biasanya Geekamp di kita 2.0 Config biju dama 4a by seputar Geekamp Dan ini tanpa astro photography loh Bisa kalian lihat sendiri hasilnya benar-benar cukup bagus Minim noise Hampir-hampir sama seperti hasil dari mode astro photography tadi Nah dan ini hasil mode astro photography tadi Dia untuk exposure-nya sedikit lebih terang dibandingkan dengan mode malam biasa Jadi benar-benar cukup recommended ya teman-teman Hasil dari config ini Baik itu mode malamnya ataupun mode malam biasa astro photography-nya Oke Kita coba tes lagi Oke kita coba lagi Disini kita coba lagi untuk mode astro photography-nya Kita cek lagi untuk ring-sign-nya Disini astro-nya kita pakai yang 8 detik OEB-nya kita on-kan aja Ini udah kita ganti objeknya Saya tertarik ambil objek yang Di bagian kubah masjid ini ya teman-teman Oke seperti ini kita tapkan lagi ke objeknya Sorry kita paskan dulu Ini kita menggunakan mode astro photography Nanti kita coba juga menggunakan mode malam biasa Oke Udah fokus langsung aja kita shoot Nah seperti biasa nanti hasilnya muncul Langsung aja kita stop Oke Langsung aja kita stop Kita cek untuk hasilnya melalui gallery Dan ini force cross Dia untuk hasilnya akan tetap menyimpan Oke jadi seperti ini untuk hasilnya marusan Dan ini mode astro photography Geekamp Nikita 2.0 Menggunakan config Vigrama 4A Base putar Geekamp Wah kalian bisa lihat Ini di bagian kubahnya benar-benar cukup detail Dan dia hanya fokus di kubah ini ya teman-teman Karena tadi kita tapnya di bagian kubah ini Dan untuk kompensasi pencahanya pun ini cukup pas Gak over sama sekali Di bagian langitnya pun masih kelihatan cukup bagus Gak mengubah suasana malamnya Dan ini benar-benar minimum noise Oke sekarang kita coba Disini kita coba untuk mode malam biasanya Masih di objek yang sama Nanti kita bedakan lagi ya teman-teman Disini kita cek untuk rencannya AWP nya kita off kan Oke kita cek Astro nya kita matikan Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini Oke kira-kira udah fokus langsung aja kita shoot Oke kita tunggu aja dulu ini untuk proses mode malamnya Tidak kayak mode astrofotografi tadi Prosesnya cukup cepat Dan untuk hasilnya kita harus cek lagi melalui galeri Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasil dari mode malam biasanya Gcam Nikita 2.0 Config bijudama 4A bias putar Gcam Untuk objek yang ini Disini untuk hasil mode malam kayaknya lebih bagus dibandingkan dengan hasil dari mode astrofotografi ya teman-teman Tapi tergantung selera juga Misalkan kalian suka yang exposure nya lebih terang Kalian bisa gunakan mode astrofotografi Tapi misalkan kalian suka yang agak lebih gelap seperti ini Kalian nanti bisa gunakan mode malam aja Dan ini tadi hasil mode malam AWB nya kita off kan Untuk noise nya benar-benar gak ada noise ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri bagian objek kubahnya ini Benar-benar cukup detail Untuk tone warnanya pun gak oversaturation Benar-benar cukup bagus Dan cukup recommended ya teman-teman Jadi config ini udah support banyak sekali di perangkat Mediatek ataupun Snapdragon Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya Tentunya dari channel seputar Gcam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas waktunya